Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali pada video tip ya untuk video kali ini backgroundnya di Mana ya? Jalan Raya ya? Jalan Raya ini Nah untuk request kali ini masih di Cuca Ejo Lover ya Untuk requestnya itu sangat simple sekali yaitu Om Bro cara memaksimalkan volume Cuca Ejo bagaimana Ya seperti ini untuk sahabat-sahabatku semua Untuk sahabat pecinta jam trokmania ya Cuca Ejo Lover Dimanapun Anda berada masih kondisi sehat ya Sehat dilancarkan rezekinya dan selalu dimenangkan di setiap perlombaan Atau sering juara di setiap lombanya Ya untuk memaksimalkan volume Cuca Ejo itu ada beberapa trik ya Atau beberapa cara yang akan Um Bro ulas di video tip kali ini Jadi untuk memaksimalkan volume itu ada beberapa cara Dan sahabat-sahabat semua nanti bisa mempraktekan ya teori dari Um Bro ini Karena Um Bro itu sekarang banyak sekali membuat video tip ya Khusus video tip dengan format teori Jadi teorinya itu dipraktekan ya Jangan diangan-angan saja nanti malah menjadi ilusi ya Ya seperti itu Nah cara yang pertama agar volume itu maksimal Yang terpenting yaitu dari segi rawatan Nah rawatan yang terbaik pada Cuca Ejo Meskipun Cuca Ejo Anda itu sudah kategori burung lomba Atau sudah sering lomba Jangan lupa diembunkan Jadi pengembunan ini ya tidak setiap hari tidak apa-apa Intinya saat Anda bangun pagi Dan disitu ada niat untuk mengembunkan ya silahkan diembunkan Jadi setelah diembun silahkan dianginkan Habis itu diberikan extra voting yang Benar-benar banyak mengandung nutrisi Terus yang kedua Pengumbaran Nah pengumbaran ini sifatnya itu Penting ya Penting kalau untuk memaksimalkan volume Jadi volume itu nantinya tidak naik turun Dia akan stabil dengan cara diumbar Nah pengumbaran pada Cuca Ejo ini Fungsinya itu ya untuk membakar lemak Yang pertama ya Terus kedua itu Olah nafas itu ya Untuk mempertahankan nafas Jadi kalau burung sering diumbar Ibarat kita sering olahraga itulah Jadi nafas itu tidak ngos-ngosan Jadi ya tetap stabil Terus yang ketiga ya Yang ketiga sauna Nah sauna ini juga sangat penting sekali Untuk Cuca Ejo ya Khususnya diberikan menjelang lomba Karena untuk sauna ini Disamping untuk membakar lemak Juga mengeluarkan lendir-lendir Yang ada pada Cuca Ejo itu sendiri Jadi pengumbaran ini bisa disesuaikan Kondisinya atau waktunya Dimana pengumbaran ini sangat-sangat penting ya Mas Tombro Apa itu sauna ini sangat-sangat penting sekali Bisa dilakukan seminggu dua kali Atau seminggu sekali Intinya saat sauna itu tidak dibarengi dengan umbaran Seperti itu ya Nah selanjutnya Kita akan menuju ke proses pembahasan Yaitu tentang rawatan Nah rawatan yang terbaik pada Cuca Ejo Agar volume itu maksimal Anda juga harus menjaga pola makan Intinya di pola makan itu ya Pola makan pada Cuca Ejo itu kan Hampir 99% itu mengkonsumsi buah Dan extra foding yaitu serangga Jadi buah pada Cuca Ejo yang terbaik Yaitu buah-buah yang segar Buah segar itu kan banyak sekali ya Ada itu ya Pisang Ada pepaya Ada apel Ada buah naga Dan yang lainnya Intinya untuk menjaga Ya menjaga volume Atau menstabilkan volume Dari Cuca Ejo itu Agar tidak erg Dan yang lainnya Porsi pemberian buah itu juga harus buah segar Misalkan Anda beli pisang itu Porsinya banyak Mungkin sekitar 5 atau berapa Kalau di tempatnya umpuluh itu kan 5 ribu dapat 6 Dapat 6 Jadi bisa untuk 6 hari ya Mungkin pisang itu Akan disimpan dalam kulkas Nah Apabila pisang itu Anda simpan dalam kulkas Sebelum mengkasihkan pada Cuca Ejo Sebaiknya Pisang tersebut Anda cuci Ya Anda cuci Dan nanti diberikan pada Cuca Ejo Setelah embun-embun esnya itu Sedikit Keluar Atau pisang itu Tidak dalam kondisi peku Itu yang terbaik ya Selanjutnya Baik buah Buah yang lain ya Itu harap di cuci dahulu Kalau buah naga Tidak usah di cuci ya Karena itu sudah Ada di dalam Apa itu Kulitnya ya Itu kulitnya kan sangat Tebal sekali Untuk naga itu Aman itu ya Dan untuk selanjutnya Pemberian extra voting Berupa Cangkrik Mungkin Japat semua itu Kebanyakan Memberikan extra voting Sebagai menu harian Itu berupa Cangkrik Nah Cangkrik Agar volume Tetap stabil Pada burung Tentunya Cangkriknya Juga harus diberi Pakan-pakan Yang Bagus Atau pakan-pakan Yang nantinya Membuat Cangkriknya Gemuk Serta penuh Dengan protein Jadi pakannya Apa Nah Pakan Biasanya Sobat Mania Itu Kebanyakan Memberi pakan Itu daun Itu ya Klaras Klaras pisang Atau daun pisang Itu Nah Itu Setelah Anda Beli Cangkrik Dari Gos burung Terus Tempatkanlah Cangkrik Itu di Ember Atau tempat Cangkrik Itu ya Dan Agar Si Apa itu Cangkriknya Itu penuh Dengan Nutrisi Berikan Makanan-makanan Yang enak Seperti Wartel Atau daun pisang Maksud Daun pepaya Bukan daun pisang Daun pisang Terus bisa Pula Diberikan Apa itu Antangin ya Antangin JRG Yang Anda Oleskan Di Roti tawar Itu juga Bagus Untuk Apa itu Menjadikan Cangkrik itu Benar-benar Sehat Dan layak Dikonsumsi Oleh cuca Ijo Dan nanti Apabila cuca Ijo Itu menerima Makanan yang Penuh dengan Protein Makanan-makanan Yang Enak Serta Cangkrik itu Benar-benar Apa itu ya Cangkrik itu Benar-benar Memiliki protein Sangat tinggi Itu nantinya Akan membantu Atau Menjaga Kualitas suara Dari cuca Ijo Milik kita Dan selanjutnya Untuk Umbar Mandi jemur Itu jangan Dirubah-rubah Waktunya Karena pada Cuca Ijo Itu kan burung Yang sangat sensitif Jadi Pengumbaran itu Anda jadwalkan Mungkin Seminggu Dua kali Mungkin ya Terus Mandi jemurnya itu Anda biarkan Di Umbaran itu Terus untuk Apa itu Penjemuran itu Satu jam Setiap hari Dan itu Anda rutin Lakukan Jadi jangan Merubah-rubah Khususnya pada Porsi jemur Karena porsi jemur Ini Meskipun Nantinya Tidak Merubah Volume Nantinya Juga akan Merubah Perform Yang dimana Cuca Ijo Itu tidak Pernah Didis Nanti Bisa Didis Karena Pola Mandi Yang Tidak Sesuai Atau Pola jemur Yang Tidak Teratur Itu Yang nantinya Mengakibatkan Hal-hal Yang nanti Tidak Kita Inginkan Khususnya Pada Saat Dilombakan Seperti itu Untuk Sobatku Semua Dan Untuk Poin Terakhir Jagalah Kebersihan Sangkar Dan Air Minum Sekali lagi Untuk Air Minum Itu Adalah Toilet Dari Burung Itu Sendiri Kenapa Kuk Sebut Cepuk Minum Atau Minuman Pada Burung Kuk Toilet Ya Karena Cuca Ijo Itu Sehabis Makan Biasanya Dia Akan Apa Itu Membasahi Paruhnya Atau Minum Disitu Dan Nanti Sisa Sisa Dari Pakan Entah Itu Sisa Apa Itu Sisa Buah Biasanya Sisa Buah Yang Nempel Dia Akan Apa Itu Akan Tertinggal Di Cepuk Itu Dan Itu Nantinya Akan Membuat Bakteri Pada Minuman Yang Nantinya Minuman Itu Akan Dikonsumsi Oleh Cuca Ijo Jadi Yang Terbaik Selalu Dijaga Kepersihan Terutama Pada Cepuk Minumnya Itu Sebisa Mungkin Setiap Hari Kita Cuci Kalau Males Ya Dua Hari Tidak Apalah Ratinggang Tapi Yang Terbaik Itu Anda Tetap Menjaga Menjaga Kepersihan Itu Yang Namanya Cepuk Itu Serta Memberikan Minuman Larutan Penyegar Saat Burung Akan Dilombakan Dan Setelah Dilombakan Jadi Larutan Penyegar Ini Baik Dan Bagus Diberikan Seminggu Dua Kali Ya Maksud Seminggu Dua Kali Itu Setelah Burung Lumba Dan Burung Akan Dilombakan Jadi Hanya Itu Poin Poin Penting Yang Mungkin Sahabat Semua Bisa Lakukan Di Video Teori Ini Dan Mudah Mudahan Yang Bertanya Yang Merequest Selalu Di Jalur Juara Anda Yang Belum Pernah Juara Bisa Ikutan Juara Dan Apa Yang Kumpul Sampaikan Ini Semoga Bermanfaat Salam Jalur Gendulian Semoga Jalur Cep Terima kasih.